Halo, saya Audrey dari Alaya Pilates. Buat kalian yang lagi WFH di rumah, jadwalnya padat, dan cuma punya waktu sedikit buat bergerak dan latihan, kita akan melakukan latihan berikut, semuanya dilakukan dari kursi. Mari kita coba. Maju sedikit dari tempat duduk kalian, pastikan kaki ada di lantai, telapak kaki semuanya menapak di lantai, dari ujung jari sampai ke tumit. Duduk di tulang duduk kalian atau sitting bone, duduk setegak mungkin, bayangkan seperti tulang punggung atau spine kalian ditarik ke arah langit-langit. Napas, inhale, dan exhale. Lalu sekarang, coba turunkan pundak kalian, tarik turun, menjauh dari telinga. Inhale, exhale, dan inhale, exhale. Sekarang interlace tangan, tangan dikaitkan di belakang kepala. Kepala seperti diletakkan di telapak tangan, pundak jauh dari telinga, siku seperti reach out, secara diagonal ke arah atas. Inhale, dan exhale. inhale, saya mulai dari kaki kiri, tiptoes di kaki kiri kalian. Sekarang kita akan melakukan leg lift. Inhale, and ketika kalian angkat kaki, usahakan tetap duduk tegak seperti spine-nya makin ditarik tinggi ke atas. tiga kali lagi. Satu kali terakhir. letakkan kaki kiri, telapak kaki ada di atas lantai lagi. Kita ganti kaki kanan. inhale, angkat, dan turunkan. sewaktu mengangkat kaki, jangan biarkan spine kalian melengkung, dan badan kalian seperti mau jatuh ke lantai, tapi tetap tinggi ke atas. inhale, dan turun. Tiga kali lagi. Satu terakhir. Turunkan kaki. Sekarang, kita akan melakukan round back. Inhale, exhale, dari kepala, lalu pundak. Bayangkan seperti perut kalian ada yang menonjok dari arah depan, jadi punggung kalian melengkung. Inhale, duduk tegak lagi. Exhale, jangan tarik kepala, seperti ini. biarkan kepala mengikuti gerakan melengkung spine kalian. Satu kali terakhir. lalu exhale, double breath, kita akan twist ke kiri. satu kali lagi. setiap sisi. bawa tangan kalian ke atas, lurus ke arah langit-langit. Tetap coba jauhkan pundak dari telinga. inhale, exhale, round, mulai dari leher, lalu punggung atas, punggung tengah, punggung bawah. perhatikan tangan kalian tetap ada di samping telinga. bawa badan kalian sedikit ke depan, rasakan tulang duduk kalian tetap menempel di kursi. inhale, luruskan punggung, tulang belakang seperti memanjang. exhale, kembali ke posisi semula. kembali ke posisi semula. punggung lurus, flat back, jauhkan pundak dari telinga, exhale, bayangkan seperti di belakang kalian ada dinding, dan kalian bersandar di dinding. inhale, exhale, lalu ketika kalian roll, satu persatu, seperti meninggalkan dinding, ke arah depan sedikit. flat back, exhale, satu kali terakhir. oke, kita akan tahan di sini. tangan kalian tarik sedikit lebih ke belakang dari telinga. satu, dua, tiga, empat, lima, lima lagi. empat, tiga, dua, satu. kembali ke posisi semula. sekarang kita akan stretch hamstring sedikit. saya akan mulai dari kaki kiri. luruskan kaki, flex kakinya, pegang bagian tempat duduk kursi, tumit kalian menekan di lantai, bayangkan dada membusu, mendekat ke arah paha, sementara tulang duduk seperti dipanjangkan ke arah belakang. kita lakukan sekali lagi. dada tegak, membusu, tundak menjauh dari telinga, seperti mendekat ke arah paha, sementara tulang duduk ke arah belakang. ganti kaki. dada ke arah depan, seperti mau mendekat ke arah paha, punggung lurus, tulang duduk seperti dibuka, buang jauh ke belakang. satu kali lagi. sekarang bergeser sedikit ke pinggir kursi, sampai satu kaki kalian, bisa menggantung seperti ini. kita stretch sedikit hip flexor. pegangkan di tempat duduk kalian, angkat tangan ke atas, rasakan seperti lutut kalian, ditarik ke arah lantai, tangan memanjang ke arah langit-langit. sekali lagi. sekali lagi. pindah ke arah langit-langit. pindah ke sisi yang satunya, gerakan yang sama. lakukan dengan berhati-hati. lakukan dengan berhati-hati. kembali ke tengah kursi. kembali ke tengah kursi. sekarang kita akan melatih lengan sedikit. bawa telapak kaki kalian kira-kira lebih maju daripada lutut. lalu berpegangan di tempat duduk. buka dadanya. lepaskan tulang ekor kalian sedikit. busungkan dada. lalu jinjit. perhatikan lutut kalian sedikit mengarah ke luar, dan heels menempel satu sama lain. tekuk siku ke arah belakang. gerakan ini akan melatih triceps, tapi juga perhatikan bokong kalian. bokong kalian sedikit ikut bekerja pada saat kalian mendorong tubuh balik ke atas. perhatikan inner thigh, supaya kakinya tidak jadi seperti ini. tiga kali lagi. oke. kembali duduk lagi. sekarang kita akan berdiri, menghadap ke kursi. roll down. letakkan tangan di ujung kursi. luruskan satu kaki. tangan ada di bawah pundak. buka ke plank position. bayangkan seperti lutut, seperti mau mendekat ke arah dada. tiga. exhale. inhale. exhale. inhale. satu kali lagi. saya akan mulai dari kaki kanan. point. lalu angkat. satu. dua. tiga. empat. lima. perhatikan hips kalian tetap menghadap ke arah lantai. dua kali lagi. ganti kaki. ganti kaki. hips tetap menghadap ke arah lantai. rasakan hamstring dan bokong kalian bekerja untuk mengangkat kaki. abdominalisnya tetap aktif. tetap dikunci. dua lagi. sekarang. turun ke arah up stretch one. tangannya letakkan di atas tempat duduk. luruskan punggung. coba lepas sedikit tulang ekornya. lalu letakkan heels. tumit kalian di lantai. dorong lagi punggung. supaya lebih lurus. rasakan stretch di bagian hamstring. pulang. jalankan kaki mendekat ke arah kursi. dan bawa kembali tubuh kalian sampai ke posisi berdiri. kita sudah selesai. semoga itu membantu latihan kalian yang cuma punya sedikit waktu di sela-sela waktu kerja.